Intro Pagi yang cerah telah menyambut kami Sinar mentari mengangatkan tubuhku Setelah sarapan kami bersiap membongkar tenda Dan akan melanjutkan perjalanan kembali Bang Fahmi mengeluarkan semua barang-barang yang ada di dalam tenda Kesalahan fatal yang dilakukannya Dia mencabut pasak dan melepas tali tenda dan mengosongkan tendanya Karena semua barang-barang telah ia keluarkan tenda pun menjadi ringan Tiba-tiba angin berembus kencang Tenda milik kakakku pun langsung diterbangkan angin Dan membumbung tinggi Woy, tendanya terbang Seru Bang Fahmi Astaga, itu tendanya Saud Bang Kadet Astagfirullahaladzim, tendaku woy Seru kakakku sambil berlari mengejar tendanya Mereka semua pada berlarian ngejar tenda Namun usaha mereka sia-sia Tendanya terbang dan jatuh ke curang Kau ini bagaimana sih Mi? Fahmi? Ujar kakakku ia mendengus Kau bisa itu loh, tendanya sampai terbang Ya maaf, tadi kan gue mau packing Barang-barang di dalam tenda lah gue keluarin semua Terus tali sama pasaknya gue lepas Tendanya mau gue balik Eh tiba-tiba ada angin kencang Terus tendanya langsung terbang Emm, pinter Ujar kakakku sambil mengacungkan jempol Ke wajah Bang Fahmi Kalau bunuh temen yang menyebalkan kayak gini Di penjaranya berapa tahun sih? Hah? Gergetan sekali aku Ya gue minta maaf Enggak sengaja sumpah Udah-udah Enggak usah ribut lagi Percuma juga ribut Tendanya juga enggak bakalan balik lagi Setelah Bang Fitra melerai perdebatan kakakku Dengan Bang Fahmi Yang sempat bersih tegang Pada akhirnya kakakku pun Merelakan tendanya Yang hilang Dan memaafkan Bang Fahmi Kami melanjutkan perjalanan Hari berikutnya merasa perjalanan semakin berat Mungkin karena aku udah mulai kelelahan Kami sempat kebingungan saat jalur yang kami lalui Tidak sesuai dengan peta Sepertinya kita nyasar Ujar Bang Fitra sambil memperhatikan peta yang ia pegang Lah, yang bener lu Saud Bang Risa Coba kalian lihat ini Bang Fitra menunjukkan petanya Tadinya kan kita ada disini Nah seharusnya kita ketemu belokan ini Lihat Jaraknya tidak terlalu jauh Dari tempat kita berik Kita udah jalan satu jam malah ketemu curang Kakakku mendehem Aduh, yaudah balik lagi ajalah kita Kami pun kembali ke tempat dimana kami berik tadi Ya ampun, perjalanan kami sia-sia Tanpa terasa hari pun mulai sudah sore Kami kembali nge-camp Kali ini kami harus berdesak-desakan Tenda satu kapasitas empat orang Diisi enam orang Plus barang-barang yang ampun sempitnya Jangankan untuk tidur Duduk aja kami saling berdesakan Eh bro, ini kan ada flysheet Diriin flysheet ajalah Barang-barangnya taruh di flysheet Biar gak sumpah Usul Bang Risal Iya juga ya Yaudah, ayo pasang Mi, kau nyari kayu gih sama kadek Ujar Bang Fitra Mereka pun mendirikan flysheet Aku duduk diam memperhatikan mereka Tiba-tiba aku ingin buang air kecil Mas, aku mau pipis Ujarku Iya, jangan jauh-jauh Jawabnya Aku pun pergi kebalik semak-semak Untuk buang air kecil Malam ini bulan purnama Bersinar terang Langit tampak indah bertaburan Dengan bintang-bintang Aku duduk congkok sambil buang air kecil Waktu aku selesai buang air kecil Dan memperbaiki celanaku Aku melihat ada kilatan cahaya Dari salah satu bukit Kilatan cahaya itu seperti cahaya senter Cahaya itu berkedip-kedip beberapa kali Samba akhirnya menghilang Itu sepertinya sinyal SOS Yang sering dilakukan kakakku Jika terpisah berjarak agak jauh Dari temannya Karena cahaya itu sudah tidak terlihat lagi Aku pun bermaksud balik ke tenda Pas mau jalan gak sengaja Aku melihat sesuatu di balik pohon Yang ada di depanku Bayangan putih Aku berhenti melangkah Dan memperhatikannya Dia muncul lagi Aku tersentak kaget saat melihat sosok yang ada di balik pohon Sedang mengintipku Itu adalah pocong Aku menelan ludah Candungku langsung berdegup kencang Ya ampun Aku dicilubain sama pocong Aku tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas Hanya kain kafanya terlihat lusuh Aku langsung lari menghampiri kakakku Untung saja tempatku pipis Tidak terlalu jauh Hanya beberapa meter dari tenda Seketika aku berteriak Sambil berlari menghampiri kakakku Aku langsung memeluknya Dari belakang Dan menyembunyikan wajahku di punggungnya Eh kenapa pu? Tanyanya Aku takut Ujarku Takut apa? Tanya Bang Rizal Aku dicilubain pocong di pohon belakang itu Jawabku sambil menunjuk ke belakang tanpa berbalik Aku masih mendekat kakakku Astagfirullahaladzim Gumang Bang Fahmi Sambil mendekat Bang Kadek Duh apaan sih peluk-peluk? Protesnya Takut gua Dimana pocongnya? Tanya Bang Fahmi sambil terus memegangi Bang Kadek Bisa anak? Jawabku Udah Gak ada apa-apa Ujar kakakku Itu kakakku Iya Udah ayo masuk tenda Ajaknya Kami pun masuk ke dalam tenda Kakakku mengambil segelas air minum Mulutnya komat kamit Lalu meniup air di dalam gelas Ini minum Biar gak deg-degan lagi Ujarnya Aku pun segera meminum air itu Mas Aku tadi liat cahaya kayak cahaya center Di bukit sana Masa ada pendaki lain disana? Bisa jadi Mungkin dia lewat nganjuk Jawabnya Udah ah Ayo makan Laper gue Seru Bang Kadek Makan apaan? Masak aja belum? Jawab Bang Fitra Mendengar jawaban Bang Fitra Bang Kadek pun mendehat Aduh Yaudah yuk Kita masak Saud kakakku Kamu disini aja ya Aku mau masak di luar dulu Aku menganggukkan kepala Dan kakakku beranjak berdiri keluar tenda Saat mereka berlima sedang berkerumunan masak Aku melihat lagi sosok pocong itu Dia berdiri di belakang pohon Dia mengintipku hanya menampakkan kepalanya saja Dia begitu dekat Dengan kakakku Dan teman-temannya Kurang lebih sekitar 50 meter dari mereka Aku menelan dudah Jantungku kembali terpacu Dua kali lebih cepat Aku ingin memberitahu mereka Tapi mulutku seperti terkunci Aku hanya bisa memperhatikan pocong yang terus-terusan nyilubahin aku Dengan gugup Wah ngajak bercanda itu pocong kayaknya Aku duduk terdiam Dan memejamkan mata Astaga Wajahnya jelek sekali Tercium bau anjir bercambur busuk Seperti bau bangkai Seketika terdengar teriakan seseorang Kemudian disusul teriakan yang lain Ada apa weh? Goblok kaki gue diincek Weh kaki gue Ujar mengkadak Dengan suara kencang Mendengar suara teriakan itu Aku pun bergegas Menutup pintu tenda Sus Ngapain sih teriak-teriak? Peluk-peluk lagi Rusu banget sih Bentak bang risal Terdengar suara teriakan yang lain Anjing Pocong Pocong weh Pocong anjing Teriak bangkadek Mereka berlima berusaha membuka tenda Karena ketakutan Aku terus memegangi resleting tendanya Mereka berlima teriak-teriak di luar tenda Ada yang memanggil namaku Pu Buka pu Teriak kakakku Woy Buka Saud yang lainnya Seketika terdengar seseorang membaca doa mau makan Dan terus diulang-ulang Mereka terus berteriak Tapi gak aku buka Karena aku ketakutan Gak lucu aja Nanti kalau pocongnya ikutan masuk Pikirku Tapi pas ngeliat di dalam tenda Hanya ada aku sendirian Kok lama-lama serem Aku berubah pikiran Akhirnya aku bukain pintu tendanya Soalnya lebih gak lucu lagi Kalau tiba-tiba pocongnya muncul di dalam tenda Dan duduk di sebelahku Duh ngapain ditutup sih Sengaja ya Tanya kakakku dengan nada marah Mereka semua langsung melompat masuk Kedalam tenda Ih Lontar bang pami Kami pun duduk sambil berdempetan Di dalam tenda Cuk Pocongnya serem banget Seletuk bang Rizal Berdoa weh Berdoa Ayo buruan Seru kakakku Kami pun berdoa Dan dipimpin oleh kakakku Baca yak kursi Setelah beberapa menit yang mencekam Kami pun sedikit tenang Pocongnya tadi dimana rek Tanya bang pami Kakakku mengintip keluar Dia membuka sedikit pintu tenda Eh Pocongnya udah gak ada Pergi kemana itu pocong Tanya bang fitra Bodo amat Mau dia pergi kemana juga Gak peduli gua Jawab bang kadek Eh Bang kadek menarik rambutku Lu kok nyebelin banget sih Udah tau ada orang pada ketakutan Malah pintu tenda ditutup Ya kan aku takut bang Kalau pocongnya ikut masuk dimana Ya salah Lu takut Terus pintu tenda lu tahan Terus ngebiarin kita di luar Wah pinter banget ya lu pu Eh Kalau misalkan nih Pas pintu tenda lu tahan Terus lu kan di dalam tenda Sendirian Kalau tiba-tiba itu pocong nongel di dalam tenda Gimana yuk Nah makanya itu bang Tendanya aku bukain Oh gitu Ujar bang kadek manggut-manggut Sambil tepuk tangan Pinter banget ya lu til Sus Adik lu lucu banget ya Duh kergetan gue sampean Boleh gak nanti abis turun dari sini Adik lu Gue formalin Terus gue pajang di kamar kos gua Ambil aja Gak butuh aku Adik lagnat kayak gitu Aku udah mau jantungan setengah mati Lihat pocong itu Malah dikunci dari dalam Jawab kakakku Udah dong Jangan ngomongin pocong terus Takut gue Saud Bang Fami Dasar penakut Baru liat pocong aja takut Emang di Jakarta gak ada pocong ya Tanya bang Fitra Eleh gaya lu Lu sendiri juga takut Sok-soan ngehina kita lagi Udah teriak paling kenceng Baca doa diulang-ulang salah lagi Yang lu baca Tadi doa tidur tong Udah baca doa tidur gak lengkap lagi Doa mau makannya mana Kok kagak luka sih Dasar geblek-geblek Ecek bangkadek Sontak semua orang tertawa terbak-bak Em maaf Permisi pak Ngomong-ngomong Itu tadi doa makan bukan doa tidur Yaelah udah sok keras Salah juga Saud kakakku sambil terbak Tadi aku ngomong bener kan Gak bohong ada pocong Kan tadi udah aku bilang Ada pocong yang nyelubain Tapi kalian gak percaya Protesku Tadi pas kalian ngumpul masak Pocongnya muncul lagi Di belakang pohon itu Nyelubain lagi Tuturku sambil menunjukkan karapohon Ya aku maksud Terus kenapa lu diam Gak ngomongin kita oneng Tanya bangkadek Mau ngomong tapi aku takut Akhirnya diem aja sambil merem Yaelah ngapain ya itu pocong Jangan-jangan dia mau ngajak main kita Ujarnya Eh jangan bahas pocong terus Digibain terus Lama-lama muncul lagi pocongnya Tanya bang Risa Karena kejadian yang menyeramkan ini Yang tadinya sebagian berencana mau tidur di flysheet Malah mengurungkan rencananya Kami berenam berjubel di dalam tenda Yang berkapasitas 4 orang Duh ya ampun udah kayak pindang jejer Sembit banget Tidur gak bisa gerak Cuma bisa tidur rebahan Mau miring gak bisa Apalagi mau meringkuk Duh menyiksa banget Tidur kayak gini Sumpahnya ampun Mentari pagi menyambut kami lagi Ia memberi salam lewat cahayanya Yang hangat Siulan angin manja membelai tubuhku dengan lembut Ku meregangkan otot-ototku yang kaku Dan menghirup udara segar Khas pegunungan Kakakku dan teman-temannya duduk di bawah pohon Dengan rokok di tangan mereka Bang Kadek dan Bang Fitra Kembali tidur Mereka reban di rumput Sambil berjemur di bawah sinar mentari Sama seperti hari sebelumnya Bangun tidur kakakku dan temannya Masak bikin sarapan Sambil makan mereka berunding Sepertinya kita gak bisa lintas turun di Madiun Pertama cuaca terlalu buruk Sering hujan Kalau kondisinya kayak gini terus Kita akan kesulitan Tiap hujan kita ngecam Ini akan memakan waktu banyak Kalaupun kita saat hujan Tetap melanjutkan perjalanan Ini juga sangat beresiko Ingat Kan kemarin pas kita tetap jalan Pas hujan deras Ada petir yang menyambat Terus yang kedua Kalau tiap hujan Kita ngecam Sudah dipastikan logistik kita Gak akan cukup Jadi daripada kita ngambil resiko Dan malah menyulitkan kita sendiri Gimana kalau kita turun aja di Nganjuk Tanya Bang Fitra Aku sih ngikut kalian aja Gimana baiknya Jawab kakakku Yaudah kalau gitu Kita turun aja Saud Bang Fami Yang lain gimana Tanya Bang Fitra Iya kita turun Jawab Bang Risal Oke Fik ya Kita turun di Nganjuk Nganjuknya mana Rorokuning Apa sududo Tanya Bang Kadek Rorokuning aja Jawab Bang Fitra Setelah kesepakatan bersama Akhirnya selesai sarapan Kami kembali melanjutkan perjalanan Menuju ke puncak limas Dan turun di Rorokuning Karena cuaca hari ini cerah Kami pun bisa berjalan lebih maksimal Kami hampir sampai di puncak limas Namun sudah masuk waktu marib Kami berhenti sejenak Untuk melaksanakan ibadah Kami terus berjalan Menunjuk ke puncak limas Menerabas alang-alang Dan semak pelukar Mas itu apa Meteor bukan sih Tanya aku sambil menunjuk ke atas Di atas pohon ada sesuatu benda Yang awalnya aku kira itu meteor Semakin lama semakin besar Dan seperti bola api Astagfirullahaladzim Berajak Ujar kakakku sambil tersentak kaget Saat melihat penampakan bola api Yang terbang di atas pohon Ya Allah Allahu Akbar Celetuk Bang Risal Aduh Panas pati Duduk weh Duduk Timpel Bang Fitra Kami pun langsung duduk jongkok Lampu sender kami matiin Aku memegangi tangan kakakku Dengan erat Bola api itu terus terbang Dan berputar-putar di atas pohon Aku gak tahu itu apa Yang jelas aku takut Kurasa bukan hanya aku saja Yang takut Tapi para laki-laki ini Juga ketakutan Kakakku terus bergumam Merapalkan doa Tiba-tiba aku mendengar suara Auman harimau Dan beberapa saat kemudian Bola api itu terbang menjauh Benda itu seperti jatuh di bukit Lalu menghilang Kami bisa bernapas lega sekarang Akhirnya kami pun kembali Melanjutkan perjalanan 20 menit kemudian Kami sampai di puncak limas Kami pun kembali mendirikan tenda Suasana begitu berbeda Kakakku dan teman-temannya Jadi lebih diam Padahal kemarin-kemarin Mereka selengean bercanda Ketawa sampai terbakba Aku duduk sambil Memperhatikan mereka Memasang flysheet Aku lihat mereka kok Tambah satu orang Kukira aku halu Aku pun beranjak berdiri Dan iseng menghitung mereka Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Kok ada enam Kumamku dalam hati Mas Kok kalian ada enam orang Yang satunya siapa Tanyaku Yang satunya Ya kau lah pu Jawab kakakku Bukan Ada enam laki-laki Tadi aku ngitung Ada enam Abang-abang yang berdiri Di pojokan tadi siapa Tanyaku Hei pu Jangan akutin Protes Bang Risal Beneran Itu si abangnya berdiri Di pojokan sebelah tenda Tuturku Kakakku langsung berjalan Sambil terkekeh Dan mengambiliku Sementara teman-temannya yang lain Mereka tampak kebingungan Bang Fami menggandeng Bang Fitra Puk Kalau lihat apa-apa Bekan aja Jangan diajak ngomong Ngerti Tegas kakakku Meski sedikit bingung Dengan ucapan kakakku Aku pun menjawab ucapannya Dengan menganggukkan kepala Aku kembali melihat Karatenda Laki-laki itu pun Sudah tidak ada lagi Semua mengambiliku Kami pun duduk Di dalam tenda Aku capek sekali Dan sangat mengantuk Jadi aku tidur Terlebih dahulu Aku terbangun Karena kebelet Buang air kecil Aku ingin membangunkan Kakakku Dan dia tidak ada Di sampingku Lah Masus kemana Tanya aku dalam hati Aku beranjak bangun Dan melihat keluar tenda Tak jauh dari tenda Ada seseorang Yang berdiri Sambil membelakangi tenda Kupikir itu kakakku Karena dari postur tubuh Dan pakaiannya Yang berwarna hitam Sangat mirip dengan kakakku Aku pun keluar tenda Mas Aku pengen pipis Ujarku Namun dia diam Tidak menjawab Dia tetap berdiri di tempatnya Sambil membelakangiku Dia hanya mengangguk Lalu berjalan Aku pun mengikutinya Karena aku pikir Kakakku mau mengantarku Mencari tempat Untuk buang air kecil Aku terus berjalan mengikutinya Merangsek masuk Dan menerabas semak belukar Aku sedikit kesulitan Saat harus menerabas semak belukar Ditambah lagi Kami berjalan tanpa senter Hanya memanfaatkan Caya bulan yang remang Aku pun berhenti Mas Nyari jalannya yang bener dong Semak-semak kayak gini Dilewatin Dimana sih Protesku Dia berhenti Namun dia tidak menjawab Pu Terdengar suara Seorang memanggilku Pu Mau kemana Tanyanya Aku nengok ke arah sumber suara itu Dan berbalik Aku tidak bisa melihat Wajah orang yang memanggilku Hanya bisa melihat caya senter Yang bergerak-gerak Berhenti disitu Perintahnya Aku diam Dan terus memperhatikannya Berusaha melihat wajah seseorang Yang memanggilku itu Caya senter semakin mendekat Ternyata Bang Risa Yang memanggilku Dia mengampiriku Sambil berlari kecil Melompat-lompat Menerabas semak belukar Mau kemana kamu? Tanyanya Mau pipis aku bang Masus nganterinya gak tau Mau diajak kemana? Berasak-berasak Kesemak-semak Tuturku Bang Risa terdiam Dia melihat sekitar kami Ya Yaudah Ayo balik ke tenda Katanya sambil memegang lenganku Dari nada bicaranya Sepertinya dia gugup Entah apa yang membuatnya gugup Tapi Aku mau pipis bang Jawabku Dia mengelan nafas Dan berkata Yaudah Pipis disana aja Jangan disini Semak-semaknya tinggi Nanti ada ulat Udah ayo jalan Lah tapi Masus kesana gimana? Hah? Udah biarin aja dia Dia kan cowok Kalau pipis berdiri Jadi bisa pipis dimana aja Udah ayo pergi Seru bang Risa Sambil menarik tanganku Aku diajak keluar Dari semak-semak Nah Kamu bisa pipis disini Buruannya Aku tungguin disana Aku menganggup Bang Risa Jalan ninggalin aku Selesai buang air kecil Aku nyamperin bang Risa Aku menengok ke belakang Sambil terus berjalan Untuk melihat kakakku Tapi hanya gelap yang kulihat Sesampainya kami di tenda Kakakku sudah ada disana Dia duduk di depan tenda Bersama bang Kadek Dan bang Fitra Sedangkan bang Fami Sepertinya dia masih tertidur lelap Nah itu mereka Bang Kadek menuju ke arah kami Kalian kemana sih Bikin cemas aja Lah Masus kau udah disini Kan tadi Jalan kesana Tuturku sambil menuju Ke arah yang ku maksud Kesana kemana Orang dari tadi aku disini Jawabnya Tadi kan nganterin aku pipis Terus kau mengajakku Masuk ke semak belukar Ditanya diam aja lagi Kayak orang bisu Kataku Mana ada Aku gak kesana Tadi aku memang pergi Buang air kecil Tapi jalan ke arah selatan Kalau gak percaya Ini tanya bang Kadek Iya Kita keselatan gak kesana Timpal bang Kadek Lah Terus tadi siapa Tadi loh Aku jalan kesana Bareng sama kau bang Aku ngikutin kau Jalan di belakangmu Semua orang pada bingung Termasuk juga aku Mereka saling melempar pandang Satu dengan yang lainnya Jadi gini Jadi aku kebangun Aku ngeliat dia Berdiri di depan tenda Dia ngomong sendiri Belum sempat aku panggil Dia udah jalan aja Terus Aku panggilkan dia Tapi dia gak jawab Dia juga gak nengok Dia terus jalan Aku panik dong Langsung aku nyariin senter Terus aku ngikutin Nih anak Jalan terus masuk semak-semak Hampir aja dia masuk ke jurang Tutur bang Risal Kakaku berdiri sambil berjalan Mendekatiku Dia bertanya Ya Allah pu Kamu ngikutin siapa Aku mengelah nafas Mengikutimu lah Tadi itu kau berdiri di depan tenda Terus aku bilang Mas aku mau pipis Kau gak jawab Cuma ngangguk aja Terus kau jalan ya aku ikutin Ngomong-ngomong Bang Risal kok Tahu disana jurang Ya kan semalam kita lewat situ Pu Kau itu ngikutin siapa sih Untung aku kebangun Kalau gak Hilang kau Cetus bang Risal Kalau bukan mas Sus Terus orang tadi siapa Dari belakang mirip sama mas Sus Tuturku sambil garu-garu kepala Wah Udah gak bener ini Udah Besok kita turun aja Ini kenapa ya Kok kita digangguin mulu sih Tanya bang Fitra Gua juga kakak paham Urusan beginian Jawab bang Kadek Aku kembali masuk Kedalam tenda Dan rebahan Sementara kakakku Dan ketiga temannya Duduk ngobrol Sambil bikin kopi Besokan paginya Kami bersiap-siap Untuk kembali Melanjutkan perjalanan turun Semua orang sibuk Masing-masing Kakakku tiba-tiba Pergi di jalan Ke arah semak-semak Yang semalam aku tuju Mau kemana Lusus Tanya bang Fami Ngetap Jawab kakakku singkat Beberapa saat kemudian Dia berteriak Woy Kalian Kesini woy Serunya sambil melambaikan tangan Apaan sih Tanya bang Fitra Kesini aja udah Kami pun nyamperin dia Kami terkejut Melihat apa yang dia temukan Tergeletak tengkorak manusia Di semak-semak Kakakku mengambil tulang kepala itu Kok cuma kepalanya aja ya Terus badannya dimana Tanyanya Iya ya Badannya kemana Bang Fami balik tanya Ayo cari badannya Kali aja tercacar di sekitar sini Ujar bang Fitra Kami pun menyebab semak-semak sekitar Tempat ditemukan tulang kepala itu Bang Fitra mengambil goloknya Dan membabat semak pelukar Namun kami tidak menemukan bagian tubuh yang lain Kami membawa tulang kepala itu Ke tenda Dan membersihkannya Ini tulang kepala siapa ya Tanya kakakku sambil Memperhatikan tulang kepala Yang ia pegang Eh Apa mungkin ini tulang kepala Dari hantu semalam Yang dilihat sama adikmu Kalian ingat Semalam kan dia bilang Jumlah kita ada 6 orang Terus semalam dia juga bilang Ngikutin orang yang dikira itu Lusus Jawab bang Kadek Hah Semalam adikmu ngikutin orang Lah kapan Kok aku gak tau Tanya bang Fami Gimana mau tau Lo tidur aja kayak orang mati Jawab bang Kadek Tapi masa iya sih Ebu Memang semalam orang yang kau lihat itu Kayak gimana Tanya kakakku Bajunya hitam Pake celana odor warna hitam Juga wajahnya ganteng Pas aku ngikutin dia dari belakang Itu postur tubuhnya Sama kayak kamu mas Makanya aku kirain itu kamu Kan aku juga memakai kaos Dan celana hitam Tuturku Kalau dia ini pendaki Terus tubuhnya kemana Kenapa cuma kepalanya aja Kok gak ada berita orang hilang juga Tanya bang Risal Hei Bang Kadek Menoyor kepala bang Risal Coba deh lo pikir Di Willis ini Belum populer di kalangan pendaki Ditambah lagi Mungkin dulu pas dia naik Belum dibuka jalur resmi pendakian Willis Jadi dia naik ya kayak kita Gak ada izin-izinan Bisa juga dia pendaki legal Naik kesini Terus tersesat Akhirnya meninggal disini Coba deh perhatiin Kalau dilihat-lihat Tengkorak ini tuh udah lama Lihat Sampai berlumutan kayak gini Tuturnya Iya juga ya Jawab bang Risal Yaudah yuk turun Masukin itu tengkoraknya Kedalam kantong kreset Kita bawa turun aja Ujar bang Fitra Kami pun bergegas Melanjutkan perjalanan turun Kami sempat tersesat Dan berputar-putar Di tempat yang sama Hingga tiga kali Akhirnya bang Fitra Menyuruh kami berik Dan duduk di tempat itu Bang Fitra sibuk Memberhatikan peta Tidak ada yang kami lakukan disini Kami hanya diam Dan menunggu sampai kabut menghilang Kakakku berinisiatif Untuk berdoa Satu setengah jam kami berdiam diri disini Akhirnya kabut pun perlahan menghilang Bang Fitra ngajak Melanjutin perjalanan Sesampainya di bawah Kami pun menunjukkan penemuan kami Ke pihak base camp Menurut pihak base camp Mungkin tulang ini Adalah tulangnya orang dulu Pas jaman pelarian Jendral Sudirman Dengan siasat perang Kerilyanya Bisa juga yang ditulang Tengkorak masa Tragedi 30S PKI Mengingat dulu Gunung Wilis Adalah tempat pelarian Dan pembantean Para PKI Bisa juga ini adalah Tengkorak petapa Karena di Wilis ini Banyak dikunjungi oleh Orang-orang Yang ingin nyepi Atau orang-orang yang ingin Mengasah ilmu kebatinannya Karena di Wilis ini Adalah gunung yang dianggap Suci Dan penuh dengan Kesakralan Terutama oleh Para penganut Ajaran Hindu-Buddha Di gunung Wilis ini Sendiri Juga terdapat Situs-situs Peninggalan Para Brahmana Atau para resi Di era Macapait Entah ini Tengkorak siapa Ya Allah Karena kami Tengkorak siapa Kejadian ganjil Yang kami alami Pada pihak Base camp Menurut Bang Fitra Apa yang kami alami Biarlah menjadi Cerita kami sendiri Itulah akhir cerita Dari sosok Pendaki Misterius Sekian dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton